Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 31 Raja Hiskia membuat kemajuan Ketika perayaan Paskah telah selesai, orang Israel yang berada di Yerusalem untuk perayaan Paskah pergi ke kota-kota Yehuda. Kemudian mereka menghancurkan berhala-berhala batu yang dipakainya untuk menyembah Allah-Allah palsu. Mereka juga merubuhkan tiang-tiang Asherah dan menghancurkan tempat-tempat tinggi dan mesbah-mesbahnya di seluruh Yehuda dan Benyamin. Mereka melakukan hal yang sama di Efraim dan Manasheh. Mereka melakukan semuanya sampai semua benda yang dipakai untuk menyembah Allah-Allah palsu dibinasakannya. Kemudian semua orang Israel kembali ke kotanya sendiri. Imam-imam dan orang Lewi telah dibagi dalam kelompok dan masing-masing kelompok melakukan pekerjaan khusus. Jadi, Raja Hiskia mengatakan kepada kelompok-kelompok itu untuk memulai pekerjaannya kembali. Jadi, imam dan orang Lewi bekerja lagi mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan. Mereka melakukan pekerjaan melayani di baik Tuhan dan bernyanyi dan memuji Allah di pintu-pintu rumahnya. Hiskia memberikan beberapa dari hewannya sebagai persembahan kurban bakaran. Hewan itu dipakai untuk kurban bakaran harian yang diberikan setiap pagi dan sore hari. Pada hari sabat, selama perayaan bulan baru dan pertemuan khusus lainnya. Itu dilakukan seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan. Orang-orang itu mengira bahwa mereka memberi sebagian dari panen dan hartanya untuk para imam dan orang Lewi. Hiskia memerintahkan mereka yang tinggal di Yerusalem untuk memberikan bagian mereka. Dengan cara demikian, imam dan orang Lewi dapat memakai seluruh waktunya melakukan yang harus dilakukannya menurut hukum Taurat yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk ditaati. Orang di sekeliling negeri itu mendengarkan perintah itu. Orang Israel memberikan hasil pertama dari panen padi, anggur, minyak, madu, dan semua yang tumbuh di ladang mereka. Mereka membawa sepersepuluh dari semua barang itu. Orang Israel dan Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa sepersepuluh dari ternak dan domba mereka. Mereka juga membawa sepersepuluh dari barang yang ditaruhnya di tempat khusus hanya untuk Tuhan. Semua benda itu dibawanya kepada Tuhan Allahnya. Mereka menumpukan semua barang itu. Umat itu mulai membawa barang-barang itu pada bulan ketiga dan mereka selesai membawa dan mengumpulkannya pada bulan ketujuh. Ketika Hizkiah dan para pemimpin datang, mereka melihat tumpukan dari barang yang telah dikumpulkan. Mereka memuji Tuhan dan memberkati umatnya Israel. Kemudian Hizkiah bertanya kepada imam dan orang lewi mengenai tumpukan itu. Azaria, imam agung dari keluarga Zadok, berkata kepada Hizkiah. Sejak pertama kali orang membawa persembahan ke rumah Tuhan, kami mempunyai makanan yang berlimpah. Kami makan sampai kenyang dan masih banyak yang sisa. Tuhan sungguh-sungguh memberkati umatnya. Itulah sebabnya masih banyak yang tertinggal. Kemudian Hizkiah memerintahkan imam-imam untuk menyiapkan ruang penyimpanan di baik Tuhan. Dan hal itu dilakukan. Kemudian imam-imam membawa persembahan, persepuluhan, dan barang yang lainnya yang telah diberikan hanya untuk Allah. Semua barang itu dikumpulkan dan diletakkan di ruang penyimpanan di baik Tuhan. Konannya, orang Lewi itu, mengawasi semua barang yang telah dikumpulkan. Simei adalah orang kedua. Dia saudara Konannya. Konannya dan saudaranya Simei merupakan pengawas terhadap Yehiel, Asasyah, Nahad, Asael, Yerimut, Yuzabad, Eliel, Yismachiyah, Mahad, dan Benanya. Raja Hizkiah dan Azariah, kepala baik Allah yang memilih mereka semua. Kore mengawasi persembahan yang diberikan secara sukarela kepada Allah. Ia bertanggung jawab untuk pengeluaran barang-barang yang diberikan kepada Tuhan. Dan dia juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pemberian yang kudus bagi Tuhan. Kore seorang penjaga gerbang di gerbang timur. Ayahnya, Yimna, seorang Lewi. Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amarya, dan Sehanya menolong Kore. Mereka melayani dengan setia di kota-kota tempat tinggal para imam. Mereka memberikan barang-barang yang dikumpulkan itu kepada keluarga dan kelompok para imam. Mereka membagikan barang-barang yang sama baik kepada orang penting maupun yang tidak begitu penting. Mereka juga memberikan barang-barang yang dikumpulkan itu kepada anak-anak yang berumur tiga tahun dan yang lebih tua yang namanya tertulis dalam sejarah keluarga Lewi. Semua anak laki-laki itu setiap hari pergi ke baik Tuhan untuk melakukan yang bisa dilakukannya. Tiap-tiap kelompok orang Lewi mempunyai tanggung jawab masing-masing. Para imam mendapat bagian dari barang-barang yang dikumpulkan berdasarkan keluarganya. Dengan demikian mereka tercatat dalam sejarah keluarganya. Orang Lewi yang berumur 20 tahun atau lebih mendapat bagian dari barang-barang itu. Menurut kelompok dan tanggung jawabnya. Bayi-bayi orang Lewi, istri-istri, anak laki-laki dan perempuan juga mendapat bagian. Hal itu dilakukan bagi semua orang Lewi yang terdaftar dalam sejarah keluarga. Itu terjadi karena mereka setia selalu menjaga dirinya kudus dan siap melakukan pelayanan. Beberapa keturunan Harun, imam-imam, mendapat tanah pertanian dekat kota tempat tinggal orang Lewi. Dan beberapa keturunan Harun juga tinggal di kota-kota itu. Laki-laki dipilih berdasarkan namanya dalam tiap kota untuk memberi pembagian itu kepada keturunan Harun. Laki-laki dan semua orang yang namanya tercantum dalam sejarah orang Lewi mendapat bagian dari barang-barang itu. Jadi, Raja Hiskia telah melakukan hal yang baik di seluruh Yehuda. Ia melakukan yang baik dan benar dan setia kepada Tuhan Allahnya. Dia berhasil dalam semua pekerjaan yang dimulainya. Pelayanan dibait Allah dan mematuhi hukum dan perintah dan dalam mengikuti Allahnya. Hiskia melakukan semuanya itu dengan sepenuh hatinya. Selamat menikmati.